Bismillahirrohmanirrohim, masih dipancar luaskan dari lantai dasar gedung sentral bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC 107.7 FM, Maudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra GIC, apa kabar Mitra hari ini? Mudah-mudahan semuanya yang sedang mendengarkan melalui 107.7 FM, ataupun yang sedang ikutan stay tune di live akun Facebook Radio GIC, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan yang insya Allah selalu baik-baik saja, yang mudah-mudahan insya Allah saling menjemangati dan istiqomah di jalan Allah SWT. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin Mitra, tentu atas kasih sayang yang Allah berikan, atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita dapat merasakan bagaimana nikmat sehat itu, atau mungkin sedang ada yang sakit, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan ketika sakit dengan kesabaran, insya Allah mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya. Amin. Dan tentunya Mitra GIC, salawat serta salam, semoga tetap tercuralimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melalui Rasulullah Mitra, surat Allah dan bagi kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua, dan tentunya kita juga banyak sekali mengambil hikmah dari bagaimana Rasulullah dengan keluarga, dan juga dengan sahabat-sahabiat Rasulullah juga, yang tentunya melalui kisah sejarah Rasulullah, ini tidak hanya sejarah yang kita ambil gitu ya Mitra, kita ketahui saja, tapi dapat menjadi pembelajaran kisah bagaimana orang-orang atau umat-umat terdahulu, yang begitu amat sulit, berbeda jauh dengan kita yang saat ini, justru cenderung lebih aman, tenteram, damai, dan juga nyaman dalam menjalankan ibadah kita, yaitu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan Mitra GIC, ngomong-ngomong puasa juga sudah sekitar 96 hari lagi ya Bun ya, dilihat tanggal tadi sudah Jumadil awal akhir-akhir Mitra, kita sudah di tanggal 25, beberapa hari lagi Jumadil awal habis, beralih ke Jumadil akhir ya Bun ya, kemudian ternyata setelah dihitung-hitung Raja Shaban Romaldon, cepat sekali waktu Mitra. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya, dan tentunya nanti kita saling mengingatkan bersama, karena hari ini juga untuk menyambut Ramadan, nanti beberapa bulan lagi, kita akan disampaikan juga materi ya Bun ya, dari Bunda bagaimana supaya kita terhindar dari kecenderungan sifat wanita, yaitu kita akan melengkapi yaitu wanita-wanita yang kikir, bahil gitu Mitra Jaisi, nanti akan dijelaskan lagi oleh Bunda Fatiha, dan tentunya untuk Mitra Jaisi, supaya kita sama-sama nih ketahui bersama, untuk menghindari sifat-sifat yang demikian, Mitra bisa bertanya juga di kolom komentar Facebook, Live Radio Jaisi, ataupun mengirimkannya ke WhatsApp, pertanyaannya, ataupun melalui SMS Radio Jakarta Islami Center, dan selanjutnya Bunda Fatiha akan menyapa Mitra Jaisi, silahkan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, iladhi hadana lihada, wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, ashahadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu, la nabiya ba'da amma ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Allahumma, Allahumma ja'al fi aqlubina nura, wa fi asma'ina nura, wa fi abaswarina nura, wa aafina fi badanina nura. Sadaqa Allahul Azim, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa nahnu ala thalika min ash-shahidin. Wa qala Allahu ta'ala fi al-Quranil azim, a'udu billahi min ash-shaytanir rajim, wa mayyuuqa shuhha nafsihi fa'ulaiikahumul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, uridat alaihi al-Nar, falamla wa jatuh salfa al-Quran wa khartu anha, wa aqsarun ra'iti fiha al-Nisa. Allati in itumina afshayin, wa iusalna bakhiwa, wa iyasalna al-Hafna, wa in a'atina lam yashkurna. Rahu Ahmad wal Hakim, Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Hari-hari kita menjadi hari-hari yang tidak pernah tidak selalu bersyukur kepada Allah SWT Hari-hari terus mengekalkan, terus mengajikkan keistikomahan kita Kuat dalam akidah, selalu konsisten dalam ibadah Sekalipun di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi dalam kebudahan Tidak ada yang abadi juga dalam kesulitan Tidak selalu orang tertawa Tapi juga dia menangis Itu biasa Itu adalah dunia Dunia adalah intihan Dunia adalah ujian dan cobaan Mudah-mudahan kajian kita ke depan Bermanfaat buat kita Amin Dan menjadi sakinah mawadawarah Amin Yang keluar dari kita Baik bunda Kemarin di beberapa minggu terakhir Mitra mungkin bisa lihat juga di Youtube Channel Radio JIC Bisa ketikan teladan muslimah Atau bunda Fatiha Radio JIC Nanti insya Allah akan muncul ya bun Tayangan-tayangan kita Karena kita menyambung pada hari ini Bagian adalah dari sifat dan kecenderungan Yang harus dihindari oleh wanita Kita masuk pada sifat yang itu Kikir Kikir Dan juga Bakil gitu ya bun Kikir, bakil Terus medit gitu ya bun Iya Banyak jenis Kikir, bakil, koret Pedit Iya Apalagi itu Jadi ini memang sifat-sifat yang ternyata Memang semua mungkin memiliki Tapi untuk wanita kita harus jelas-jelas Dari hal yang demikian ya bun Betul Ini juga Kalau dilihat daripada hadis Rasulullah Ini Hadis ini Diperhitung Khusus kepada kita Makanya kan Waiyus'alna Bakilna Itu semua kepada wanita Wanita Ketika dia diminta Ketika dia diminta Kalau kemarin kan ketika meminta Ahlafna merengek-rengek Gitu kan Terus Nah ketika dia diberi Sudah menjadi haknya Waiyus'alna Bakilna Bakilna Itu tuh Iya Ketika Ketika diminta Yang Ketika diminta Bakilna Bakil Atau mengungkit gitu ya bun Kemarin sempat dibahas Betul Jadi Bakil Dan Artinya Bakil disini Mengeluarkannya itu Susah gitu Memberikan Sebahagian Dari orang-orang yang membutuhkan Itu susah Nah ini Kecenderungan betul Kecenderungan bakil Kopet Pelit Koret Pelit Dan sebagainya Itu saudara-saudaranya semua Hampir setiap suku Kita punya bahasa Yang berbeda-beda ya Tentang pelit ini Kemungkinan tuh Lebih doang Bakilna Gitu kan Lebih doang Sesuatu Yang apa namanya Sesuai dengan keinginan Sebagainya Maka ketika dia punya Itu lebih cenderung Wanita itu Bakil Membantu Untuk Mengeluarkan Sebagainya Maka dia Tapi kalau udah disimpan Dan tidak mau diberikan Biasanya kalau dia ada kemauan Dihabiskan Iya Itu nyambung pada Sifat pertama Betul Makanya itu disebut dengan Bakil itu Kan yang bilang Tapi dia Orangnya Apa Jor-jor-jor Gitu kan Kalau Kalau datang ke sebuah tempat Belanjaan Shopping Shopping Perbuli Udah Ruangnya tuh Udah gak berseri Gitu ya Bawa tenteng Dan sebagainya Bukan itu Bukan itu yang disebut dengan Dermawan Itu mah namanya Boros mitra Artinya dia Dia Mengeluarkan sesuatu Sesuai dengan Keinginan Bukan kebutuhan Sesuai dengan Apa namanya Apa namanya Merak ya Brandnya Generasi terbarunya Jadi kalau Kalau itu Bukan itu Boros Jadi sia-sia Habis Iya Bermanfaat Enggak Tapi ketika Memang dia Diberi Ketika memang Disitu ada Hak Ada hak Infak Ada hak Disitu Ada kewajiban Zakat Ada kewajiban Membantu Daulah Kurba Ya kan Baik yang dekat Maupun yang jauh Dia gak mau sekali Gitu loh Dia gudam tangannya Sampai kemudian Kata Allah Dia Memangnya Tangannya ini Terikat di belakang Seperti itu Hati gak mau Gak mau Iya Dan ini Memang Ini kalau Kata Rasulullah Kedalam hadis Rasulullah Sifat Bakhil Sikat kikir Itu dua-duanya Dari seorang Laki-laki Dan perempuan Punya Karena memang Beliau Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Audhu billahi Manas syaitan Ar-rajim Wa uhadiratu Anfus Syuhah Ya Ya Rasulullah Allah memberikan Satu Statement Bawa kita Walaupun manusia Pada hakikatnya Itu adalah Kikir Kikir Gitu Tapi ketika Bukul Rasulullah Lebih kepada Wanita Itu khusus Khususan Ya Maka itu Pelaku Perilaku Dominan Itu ada Di dalam Diri Bukul Ini Ketika Ketika Seseorang Keimanannya Tidak bertambah Kepada Allah Tidak Bermakrifat Tidak Bertambah Ilmu Ya kan Yang Yang tidak Yang tidak Bertambah Ilmu Dan Wawasan Tentang Ilmu Tentang Keislaman Bertambah Iman Menjadi Sarang Diwa Wanita Yang Model Maka Menjadi Menjadi Besar Kekikiran Kerakusan Membocorkan Rahasia Dan Setelah itu Menjadi Menjadi Kalau Dia Tidak Tau Itu Dilarang Kalau Tau Hanya Sekedar Tau Dia Tau Ngomongin Orang Tidak Bagus Tapi Mengakar Tidak Menjadi Yang Buruk Itu Pasti Kalau Tau Jawabannya Surgaku Bukan Urusanmu Nerapaku Juga Bukan Nerapamu Gitu Ya Bun Padahal Kita Sama Satu Agama Bukan Agama Yang Berbeda Saling Mengingatkan Dia Keras Kepala Demikian Itu Tugas Kita Apalagi Sesama Agama Selain Agama Tapi Sebangsa Dan Tanah Air Aja Kalau Ada Yang Keliru Kita Juga Harus Mengingatkan Gitu Kan Apalagi Sadara Seiman Gitu Kan Makanya Kata Rasul Allah Allah Memberikan Satu Gambaran Bahwa Barang Siapa Yang Bukul Dengan Kikirannya Artinya Terpelajari Dengan Kikirannya Muflihun Termasuk Orang-orang Yang Beruntung Jadi Punya Muasah Punya Kepedulian Sosial Punya Kepekaan Itu Aja Dulu Yang Dikembang Insya Allah Itu Akan Menjadi Orang Beruntung Bukan Dulu Beruntung Dulu Beruntung Beruntung Yang Diberikan Oleh Allah Diberikan Maka Orang-orang Bakir Menurut Rasulullah Itu Apa Kalau Orang-orang Diberikan Ketika Diminta Dia Bakir Rasulullah Mengatakan Sabdar Rasulullah 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 Bersabdar Ada tiga hal Ada tiga hal mitra salatun muhlikatun ada tiga hal yang membinasakan hidup seseorang pertama adalah syuhun mutaw kikir yang ditaati kikir yang ditaati jadi dia beristikobah banget dalam ketaatan kikirnya itu ditaati jadi kikirnya itu dipelihara diikuti bukan dijaga bukan dijauhi bukan dipagari justru malah makin mengakar artinya kan bahasa syuhun mutawun itu kan kikir yang ditaati coba bayangkan kikir yang ditaati seperti apa bunda dia yang benar-benar kikir dan istikobah untuk kikir gak bergoyang gitu gak peka melihat orang yang menangis melihat saudara jauh kakak beradik orang tua apalagi tetangga dia tergerak borok-borok memberi hatinya keras tidak lembut tidak lunak kalau orang begitu kan gak usah memberi berdoa aja dia enggak karena apa tidak menjadi penting urusan orang lain untuk dirinya sehingga Rasulullah memberikan bahasa syuhun mutawun kekikiran yang ditaati jadi tidak boleh kita taat mengikuti simbol kecelerian negatif atau kecelerian negatif yang ada dalam diri kita yang berupa kikir selalu ingin menumpuk-mumpuk selalu ingin sayang kalau untuk dikeluarkan karena begitu selidnya ngumpulin itu harus dikikir dikikis sebenarnya sehingga yang kedua wahawa mutawun hawa nafsu yang berikut hawa kikiran ditaati yang kedua hawa nafsu hawa nafsu keinginan-keinginan berut menjauh daripada syarat yang terikuti selalu juga berikut biasanya orang-orang yang kikir itu itu kan hati 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 yang bakir hati yang tidak petang biasanya ya nanti akan tumbuh keburukan-keburukan dan itu tidak kita kita tidak kita bersihkan dengan ibadah tidak kita bersihkan segumpal daging yang bisa mempengaruhi buruk dan baiknya dari jasib orang tadi bunda katakan karena hatinya keras jadi tidak bisa berempati tidak bisa bersimpati karena emang tidak ada cahaya yang bisa tembus diantara hati yang keras tadi kalaupun ada juga dia tidak tembus kalaupun ada juga tidak mempengaruhi apa-apa tetap aja kan kosat bulu bohong kemudian hati mereka itu berkeras seperti batu seperti batu batu kan hitam udah hitam pekat udah pekat keras jadi kalaupun ada sidar apapun kalau seandainya ada kebaikan saja di dalam hatinya setitik kebaikan pasti dia bisa mendengarkan bisa tunduk bisa patuh bisa menghilangkan segala kecenderungan kecenderungan itu walau kata Allah kalaupun dia mendengar dia dia membaca dia mendengar tetap aja karena hatinya mengeras hatinya hitam dicahayain juga tetap hitam dikasih air juga tetap tidak bisa masuk ke dalamnya tidak meresap ya kan kalau kalau orang beriman cintakanlah kami dia mencintai keimanan tapi kalau orang ini dia sangat benci kepada kekafiran dan dia benci dan meresap ke dalam hatinya makanya disitu apa tadi kikir yang ditoati hawa nafsu yang diikuti hawa itu maksudnya keinginan selalu ingin melanggar aturan-aturan syariah itu hawa nah ini dia kekaguman seseorang terhadap dirinya itu kan lebih banyak kepada perempuan ya walaupun laki-laki juga iya bisa jadi masa kita tuh hedonis 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 itu iya pasti egois iya kan biasanya gitu liberalis feminis konsumers hedonis orang yang hedonis itu pasti konsumeris iya orang yang ingin selalu menampakkan dia tahu dia punya kelebihan dia tahu kecantikan dia tahu punya segala sesuatu dia akan hedonis dia akan dia akan menampilkan ya kekaguman apa yang dia miliki harta jabatan karena itu egonya untuk bisa diakui mungkin ya betul karena kan ada juga yang mengatakan psikolog gitu ya maksudnya mengatakan bahwa sebenarnya wanita itu kenapa sampai sedemikian kayak ngebelah-belahin buat cari hutang demi penampilan dan lain sebagainya karena dia pengen diakui sesama wanita dan tundutan sosialnya yang dimana dia hidup seperti itu jadi dia ingin eksis orang-orang model begini biasanya yaudah itu satu paket kan udah egois kemudian orangnya mementingkan diri sendiri kan egois dia tahu dia punya kelebihan di tempat komunitas yang memang dia harus dituntut-tuntut seperti itu dia mampu menunjukkan itu pasti yang keluar atau yang dilakukan itu adalah keinginan-keinginan yang pasti akan melanggar syariah konsumeris ingin melanggar syariah keinginan-ingin dianggap ada terus kemudian pasti dia bakhil untuk hal-hal yang diajarkan oleh Allah bakhil itu kan bukan hanya kasih uang ya tapi untuk dekat kepada Allah menggunakan waktunya untuk beriman kepada Allah itu kita apalagi yang mengeri kepada Allah saja sholat yang tidak pakai uang saja dia yang gak gak mau gak jalanin gak jalanin apalagi yang dia mau beri dia sayang memberi kenapa karena butuhannya lebih banyak karena sama temen-temennya juga sekali nongkrong mungkin habisnya gitu ya ada komunitas nongkrong dianggap dianggap dengan capnya kita sebagai yang melihat di instagram ada yang bilang sosialita ada yang bilang ini dan lain sebagainya dan itu memang akhirnya kita banyak juga melihat berita bahwa dia boros konsumeris egois hedonis karena memang tuntutan sosialitas lingkungan dia yang jadi ini orang yang binasa hidupnya itu di dunia udah binasa kenapa dia binasa dia tidak memiliki fondasi hidup yang benar dia tidak memiliki basic basic kaki pejakan yang kuat kalau dia melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu bukan berdasarkan kepada keyakinannya dia dan kepada syariat tapi kepada keinginannya hawa ya kan kepada keinginannya untuk eksis padahal sebenarnya kalau kekaguman seseorang kepada hedonis itu sebenarnya dia sedang berada dalam situasi fatamorgan mitra sesuatu yang tidak hidup jadi dia tidak hidup sebenarnya tidak penuh dengan kepura-puraan betul penuh dengan jaim apa itu jaga image ya kan tidak ada orang pun dia harus jaga image untuk siapa untuk bedanya sendiri sehingga itu menjadi satu kebiasaan nanti dia bisa lakukan dengan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditunjukkan dia tunjukkan walaupun dia punya seharunya tidak perlu ditunjukkan tapi dia tunjukkan apalagi dia berpura-pura dia padahal sebenarnya dia tidak punya dengan berburu-buru tidak bisa hidup itu kata Rasulullah jadi hidup dalam kondisi dia hidup seperti orang dia bisa bisa populer dia bisa punya sesuatu banyak dia bisa dia bisa eksis tapi tidak hidup kesehatan mentalnya terganggu dia akhirnya menjadi hancur ketika orang lain mencaci dan mematih dia kita banyak melihat fenomen public figure yang sekarang ada yang sedang diperbincangkan penyakit bipolar yang muncul ketika dia maniaknya itu tinggi kalau lagi senang-senang sampai semua mau ditraktir semua-semua mau dikasih kalau lagi sedih-sedih banget merasa pengen gagal dan lain sebagainya sampai bunuh diri padahal kita kan punya pegangan kita ketika dapat masalah kita kan tahu arahnya akan kemana kita ada pegangan hidup itu karena tadi bunda katakan tidak ada pijakan itulah yang akhirnya dia tinggi emosinya dia rendah sedih juga emosinya itu yang membahayakan dari kecenderungan yang tadi bunda sudah paparkan ketika dia ketika dia diberikan begitu banyak rizki oleh Allah dia tidak mampu menggunakannya itu dengan baik sesuai dengan syariah sesuai dengan apa yang harusnya itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga seperti tadi bisa berpunya-punya yang penting saya kesohor walaupun saya tekor yang penting kesohor kan ada bahasa yang penting kesohor walaupun tekor kan ada bahasa begitu pelitnya dia dalam rumah tangga tapi ketika di luar dia begitu royalnya gitu kan nah ketika itu kan kehancuran sebenarnya yang tidak dia sadari hidup di hidup di hayalan-hayalan lamunan-lamunan yang tidak menapak kepada kehidupan keyakinannya dia kepada keyakinannya sebagai seorang mu'minah atau sebagai seorang mu'min dalam sedih juga gitu akan lebih hancur kalau dia tidak kuat bisa bunuh diri berapa banyak orang yang coba bunuh diri berapa banyak orang yang coba sedangkan sengaja dia naik ke atas tingkat setelah lalu menjatuhkan diri gitu kan jadi disitu saja sudah kehancuran jadi mau dia senang mau dia susah hancur hidupnya kata rasulullah ketika dia betul benar ya pun kalau ada yang bilang senang sewajarnya sedih sewajarnya juga ya makanya kita kan jadi umatan wasapan kuntum khaira ummah kalau ini sebaik-baik umat kenapa sebaik-baik umat bukan karena uangnya bukan karena cantiknya bukan karena kesohornya ya kan bukan karena titelnya bukan tapi dia tahu bahwa dia adalah umatnya rasulullah di zaman terakhir dia punya pijakan dia punya rujukan orang islam itu adalah al-quran kemudian contohnya adalah pola pola hidupnya adalah pola hidup yang diajarkan oleh rasulullah umatan wasatan maka khaira ummah itu apa umatan wasatan umat tidak terlalu apa namanya berlebihan ke atas tapi juga tidak terlalu sedih atau apa ya under ya terpuruk terpuruk jadi umatan wasatan umatan wasatan itu adalah umat yang terus menjaga dirinya keyakinannya ibadahnya sesuai dengan kemadilan yang diajarkan syariat itu oleh Allah gitu itu jadi pertengahan itu bukan versi kita kalau kita kan pertengahan usaha ya ngeluarin uang sekian sehari itu bagi saya tengah-tengah itu ngeluarin uang 5 juta 50 juta sehari itu biasa saya itu kan keinginan kita kalau bagian tidak punya aduh ngobrol-ngobrol 5 juta 500 perak aja gak punya gitu ya ya bukan itu umat yang itu adalah umat yang menegakkan ibadah syariah akhlak keberlangganan yang diajarkan oleh Allah hati sekalipun dia punya segalanya ataupun mungkin dia tidak punya segalanya mitra nah ini ini orang yang tidak akan hancur model begini mungkin dia bukan siapa-siapa di hadapan orang ya kan mungkin dia termasuk bersoda tapi tidak pernah tampil tidak pernah besar ya sodakahnya kepeduliannya tapi tapi dia menjadi orang yang di mata Allah itu khairu ummah untuk khairu ummah itu adalah bukan manusia yang punya penilaian tapi penilaian itu di hadapan Allah sejauh dimana kita muslimah mampu menjaga kecenderungan kecenderungan negatif itu di hadapan Allah menjadi ummah Allah tidak terpuruk ketika sedih tidak juga merasa bangga ketika dia punya segala sesuatu nah maka Islam mengajarkan syuhnafsah untuk menghindari kekikiran jiwanya bahkan lebih luas termasuk orang yang bakhil itu adalah ketika dia tidak mau melakukan amal ibadah ketika dia punya ujian dia tidak mau berbagi dia tidak mau sholat dia tidak mau puasa dia tidak mau berdoa ketika memang sedang diuji dengan sesuatu yang sangat yang sangat menyedihkan dia seolah-olah Rabbi ahanan begitu kalau diuji Tuhanku sedang menghinaku tidak adil Allah itu kepadaku dia termasuk yang beratil dan ketika dia diuji dengan kesenangan baru dia mau melakukan segalanya jadi harus senang dulu baru dia melakukan kalau khairumah tidak orang yang istiqamah tidak dia terus menuju kendirinya dihadapan Allah kemengen kesederhanaannya walaupun dia punya apa yang dia punya untuk kehidupan akhiratnya sekelah-kelah dia diuji dengan segala ujian tidak pernah berhenti dia melakukan ibadah-ibadah maka oleh sebab itu bagaimana kita mencoba untuk menghindari satu kekikiran kita harus tahu apa yang membuat kehancuran kehancuran yang toat kepada kekikiran kan gitu atau mengikut keluar dari syariah atau merasa dirinya ujuk hidup itu ya artinya bahwa kita harus hindari bahwa efek daripada kehancuran hidupnya itu kekikiran itu mempermudah rizki kikir itu akan mempersulut rizkinya Allah itu datang dalam kehidupannya dalam kehidupannya minta memang Allah ukur segala kesentuh penuhnya diputuk atau mungkin dia punya segalanya aku punya segalanya bukan tapi dia ketika ketika tidak menambahkan dekat dengan Allah bukan hanya harta tapi mencintai umudia di sejujurnya rukunya beribadah yang itu sebenarnya jadi kalau orang yang bakhil model yang tadi dia mendapatkan rizki kemudahan hidayah untuk menjalankan ibadah makanya Allah mengatakan apapun kita harus punya keyakinan bahwa yang kita berikan ilmu kita berikan harta kita punya kita berikan tenaga apa lagi kak samaya apalah yang ada pada kita jadi emang tidak hanya selalu materi apa yang kita bisa lakukan penyemangat kita bantu tenaga kita bantu mungkin dengan mendengarkan keluh kesahnya mendengarkan curhatannya yang tidak membocorkan lagi ke orang lain maka kata Rasulullah sedekah itu ini bentuknya kalau punya harta ya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta yang kamu punya jadi gak usah takut sedekah baik sedekahnya ucapan rupun itu kan sadar benar-benar kalau orang pelit emang ngapain saya jadi tidak akan pernah mengurangi harta sedikit pun tidak mengurangi waktu sedikit pun yang tidak disuruh berguna waktu itu ketika dia mendengarkan orang curhat ketika ada orang kita memberikan semangat itu sodakah bahkan ketika berjalan ada guling ada guling ada peniti itu sodakah jemuran-jemuran orang tetangga yang sedang jatuh terlibas angin itu kita taruh itu sodakah dan itu tidak akan mengurangi luas ya betul apalagi harta gitu loh ini berkurang ini harta saya selalu ada pertimbangan begitu maka tidak akan pernah berkurang sodakah itu dari harta kita ketika itu disodakah harta ilmu ilmu kan bisa juga harta sehat juga bisa harta tidak akan berkurang kemudian bahwa orang yang ingin supaya Allah memberikan risik yang baik jangan terlalu dilup perhitungan gitu di dalam dengan hartanya sehingga dia tidak mempersedekah dihitung-hitung gitu ya ketika disuruh berzakat mungkin dia susah dia berinfak bersodakah juga dia susah jadi jangan terlalu pertimbangannya dihitung-hitung gitu kan kalau dihisap dihitung-hitung biasanya kalau perhitungan duniawi makanya untung rugi ngapain saya berbagi tidak ada untungnya buat saya enak benar dia nerima umpamanya kan nerima sekian banyak saya nerima ilmu saya keahlian saya saya kuliah aja saya sekolah aja mahal dia gratis saya kasihkan gitu yang namanya berupa harta berupa harta maka ini Aybunda Aisyah Aybunda Aisyah kemudian berkata dan itu Rasulullah SAW bersabda dan ini diruatkan oleh Bunda Aisyah itu Abu Daud ya A'ti berikanlah walatuhsui jangan terlalu perhitungan sehingga Allah juga berhitung kepadamu kalau orang hidup itu kan ada benjana rizki kita masih hidup separah semiskin apapun insya Allah kalau masih hidup benjana rizki di langit itu masih ada untuk kita maka kalau seseorang terlalu perhitungan untuk mengeluarkan sesuatu maka nanti Allah akan berhitung juga untuk kita jadi benjana itu ngocor gitu kapan-kapan itu mampet mampet nah ini yang harus kita perhitungkan bagaimana jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengedepankan perhitungan perhitungan bukan gak boleh berhitung bukan gak boleh mengistimasi nanti begini kita kita menabung dan sebagainya bukan gak boleh tapi ada peruntukannya kan gitu kita tahu setiap profesional para ulama kontemporan mengatakan 2,5% itu hasil dari diri payah kita itu dikeluarkan itu yang minimal kalau suatu hari memang kita ada saudara orang tua yang membutuhkan lebih dari itu kemudian jangan hitung gitu karena memberikan hitung memang kadang kita suka ini ya bunya terlalu mengingat-ingat sehingga apa yang sudah diberikan kadang sering diungkit diri padahal orang tersebut balasannya tentu baik juga untuk kita yang penting kita niatnya ikhlas untuk tadi supaya tidak menghitung-hitung amal kalau orang yang tidak bahil tidak berhitungnya tidak duniawi tidak untung rugi kita kalau ada begitu oh manusia ada semua kita harus banyak istighfar jadi tidak boleh berbagi atau tidak berbagi karena untung rugi duniawi ngapain saya ngasih ke dia dia masukan ngomongin saya tidak pernah benar saya di mata dia padahal saya sudah kasih ini sudah kasih itu namanya kita berbagi itu karena kita lillahi ta'ala bukan karena lillahi orang lain orang lain itu memberikan apresiasi bagus atau tidak itu mah urusan dia dengan Allah kan gitu tapi perhatikan bahwa bahwa kita menjadi orang yang tidak pernah meminta balasan kecuali balasan itu adalah dari dari Allah itu namanya ikhlas ya maka malaikat itu sampai malaikat itu yang berdoa kepada Allah untuk dirimauan yang suka bersedekah untuk dirimauan tidak kita kalau termasuk yang bakil jangan sampai malikat yang tentang bahil dia langsung berdoa buat kita dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah bersabda tidak ada suatu pagi yang dilewati oleh para hamba kata Rasulullah melainkan ada dua malaikat yang turun ke bumi jadi setiap pagi itu selalu ada malaikat yang turun dua malaikat yang turun kemudian kemudian berdoa berkata salah satu diantara keduanya Allahumma a'ubti munfiqan khalafan ya Allah berikan ganti harta benda bagi orang-orang yang bersodakah bagi orang-orang yang berbagi yang lain berdoa juga ini ini kepada orang yang bersedekah kepada yang tidak kikir yang lain malaikat berdoa kepada orang yang tidak pernah berbagi apa doanya berkatalah malaikat yang satu lagi Allahumma a'ubti memsikan talafan ya Allah berikan kebenyesaan harta benda orang-orang yang enggan bersedekah Allahumma alhamdulillah 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 jadi sampai seperti itu malaikat ya mendoakannya ketidaksukaan kepada orang bakhil sampai ada doa gitu loh maka dari itu kita mulai untuk berbagi yang bersedekah betul betul peka terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain kepekaan itu harus di harus ini kemudian jadi kekirian akan mempersulit rezeki kemudian yang kedua orang yang kikir orang yang bakhil biasanya akan terjerumus kepada kemaksiatan yang lebih besar biasanya ya seperti itu akan berbagai kepada berbagai kemaksiatan orang-orang yang bakhil kenapa dia punya dia tidak tempatkan kepada yang baik pasti akan digunakan kepada yang buruk gitu hartanya waktunya apalagi hidupnya seperti itu ya maka Rasulullah Rasulullah bersabda kata Rasulullah kekikiran karena orang-orang sebelum kamu orang-orang sebelum kamu dulu umat sebelum kamu dulu itu menjadi binasa karena kekikiran kekikiran itu memerintahkan jadi orang bakhil itu atau kekikiran itu memerintahkan maka kepada kebakilan maka mereka semua bakhil dan kekikiran juga memerintahkan untuk memutus silaturrahim dan kebakilan itu kepada keburukan berlaku jahat lalu dia benar-benar melakukan kejahatan jadi ini sumber daripada kemaksiatan kemaksiatan dan kebakilan ini bukan hanya ada pada umat Muhammad setiap manusia berjalan waktu itu selalu ada selalu itu ada potensi fujur dan takwa itu nah ini ya kemudian kemudian ya yang seterusnya dulu biar ini kekikiran itu akan mengusir keimanan yang kuat di dalam hati seseorang orang yang bakhil maka lama-lama lambat laun maka iman itu akan terkikis akan terkikis akan hilang dari hatinya ya 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 hadis riwayat an-nasai tidak akan berkumpul kikir kata Rasulullah ya tidak akan berkumpul la yajitami usyuhun wa imanun tidak akan berkumpul kikir dengan bakhil fi aqalbi rajulin muslimin di dalam hati setiap muslim ya ya jadi ini menjadi bahan satu kajian dari kita mudah-mudahan kita bisa menjauhi satu keiman supaya iman kita tetap eksis karena apa orang yang bakhil itu orang yang kikir itu karena memang dia tidak beriman tidak mengindahkan keyakinannya tidak mengindahkan keyakinan untuk melaksanakan syariat ya kemudian kita teruskan lagi ada dua lagi bagaimana efek dari kikiran kekikiran itu akan menjauhkan kita dari syurga itu yang disebut dengan hidup binasa sudah di dunia dia imannya hilang terus apa tadi kemaksiatan merajalela dia lakukan kemudian rizki tidak turun maka tentu akan menjauhkan dia nanti binasa juga dia tidak akan masuk syurganya Allah tidak akan masuk syurga kata Rasulullah orang-orang yang suka menipu orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang-orang yang bahas jadi terakhir kebinasaan nanti yang paling menyakitkan dan paling menyengsarakan adalah ketika dia sudah wafat ketika nanti ada hisab ketika nanti di akhir zaman dia tidak masuk golongan ashabul yamin dia akan masuk ashabul shimal ashabul shimal itu adalah kenarakanya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bisa melatih kedermawanan kita insyaAllah dengan pelan-pelannya mengikis dengan kekikiran itu diberi paksakan diri kita nawah itu dipaksakan jadi nawah itu dipaksakan untuk peduli untuk bisa berbagi untuk bisa walaupun kita sendiri susah mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita terutama bagi kaum ibu juga kaum bapak yang merasa dirinya juga merasa di dalam dirinya ada kekikiran ada kebakilan sehingga menjadi sumber masalah dalam keluarga kita maupun dalam keluarga andai ketolan kita keluarga besar kita semoga Allah melindungi kita baik bunda beberapa pertanyaan sudah mulai terhimpun dan tentunya untuk pakum kita jawab pertanyaan selanjutnya ya bun sekarang ini lagi pertanyaan sebelum pakum tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Bunda saya memiliki saudara yang memang jarang bersedekah kepada keluarganya sendiri dalam arti keluarga besar bunda jadi dia lebih senang bersedekah di luar keluarga karena dia kerap kali mengatakan bahwa bersedekah dengan keluarga itu kadang keluarganya sendiri mintanya lebih bunda jadi dia lebih baik ke yang lain nah ini bagaimana bunda tanggapan yang demikian prioritas ya di dalam berbagi itu Rasulullah Allah dan Rasulnya itu memberikan satu prioritas dan orang itu memberikan hartanya kepada keluarganya dulu keluarganya terdekat jadi kalau ada orang yang keluarganya itu pelit tapi di luar dia boros nah ini termasuk bakhil atau kepada keluarga dekal al-junubi keluarga handai tolan entah itu kakak mungkin paman bibi dan sebagainya jadi ada prioritas baru kemudian wal-wal-masakin ya wabun-usabil bahkan disitu ada teman sejawat bahwa disitu ada ghorim disitu ada ibn-usabil dan sebagainya jadi yang pertama itu dihitung oleh Allah dan Rasulnya adalah keluarga yang terdekat dan keluarga jauh artinya yang masih ada nasabia apalagi ada hubungan nasab pernikahan dan ada hubungan nasab ada hubungan musahar musahar itu karena perpaduan dari pernikahan kan ada ipar ada besan ada ini dan sebagainya nasab ada ponakan ya kan dan sebagainya ada kakek ada bibi dan sebagainya itu yang dipilioritaskan itu adalah yang da'wila kurba jadi lebih afdol seseorang itu wa'atal malah berbagi hartanya adalah kepada orang-orang yang paling dekat dengan dia dan yang mencintai dia dan dia mencintainya gitu oh soal umpamanya dia kalau yang saudara-saudara kayaknya suka dikasih jantung minta hati kurang-kurang dan sebagainya ya mungkin kalau kita harus lihat kalau memang kita kemampuannya harus segitu tinggal dijelaskan saja ya kan atau boleh jadi kita bertanya kebutuhannya apa gitu kan mungkin tidak bisa berk pada hari itu kan kita bisa teknisnya juga setiap bulan gitu ya bisa asal kita peka aja dulu kepada saudara-saudara apa keperluan dia gitu loh nah memang namanya saudara tidak ada pujian kadang-kadang kita ngasih kepada saudara ngasih apalagi orang tua ngasih kepada handai tolan itu gak ada pujian paling pecandanya oh kok cuman segini sih uangnya banyak paling gitu saya bercanda ya nah itu mah gak ada hubungannya kalau cuman hanya seperti itu satu menjadi refleksi evaluasi buat kita apakah memang kita berbaginya itu sudah pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau mungkin dia ngomong begitu karena memang kita banyak punya gitu loh tapi sedikit refleksi bukan 2,5% mungkin cuman 0,1% bisa jadi jadi sebenarnya omongan-omongan dari saudara-saudara kita itu tidak tidak menunjukkan bahwa kita diomongi saudara lalu kemudian nilai nilai saudakah kita menjadi batal tidak nilai berbagi kita itu akan tetap dihadapan Allah selama kita ikhlas memberikan itu walaupun orang yang kita beri itu juga kadang-kadang berterima kasihnya gak ada gitu tidak harus ada pujian tidak mengharapkan balasan harus muhlis ya lahuddin jadi insyaallah yang paling terbaik yang paling ter afdal itu adalah membantu keluarga dan membantu orang-orang dan keluarga handai tolan kita baru kemudian yatim fakir miskin apalagi kalau di lingkungan itu ada yatim ada fakir ada miskin ada janda tentu itu harus didahulukan ketimbang di luar baik bun jam 13 menit lagi mulai jam 12 ada pak akumnya sudah bergabung assalamualaikum warahmatullahi barakatuh waalaikumsalam warahmatullahi bunda saya mau bertanya bun saya kan kalau sholat ini baca hafalannya kulhu al-falak dan anas kalau saya mau sholat tahajud bunda atau mau sholat duha baca itu aja boleh tidak bunda bacalah al-qur'an yang mudah bagimu jadi Allah memudahkan Islam itu tidak mempersulit al-qur'an atau Allah dan Rasulnya Islam itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan artinya dalam sholat saja yang penting ketiap rakaat bikiratil fatihah dibaca fatihah ya kan Quran kulhu allahu ahad kuladu bira bila bila kuladu bila bila nasih itu yang kita tahu kita hafal dan itu kata Rasulullah kulhu allahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran maknanya jadi kalau kita yakinkan kita fahami maknanya kemudian kita aplikasikan tauhid kita akul allahu ahad allahu samad lam yalid wal yulad wal yakul la hukuf wan dahad dia juga dibaca pada waktu kita sholat mau sholat fardhu mau sholat kiamul layil mau sholat qabli abadiyah mau sholat apa saja apalagi ketika pemahaman kul trikul itu dimaknai dalam kehidupan kita di luar kehidupan kita kita bergantung penuh bertawakal kepada Allah kita menjadikan Allah itu satu-satunya yang maha tunggal yang maha kuasa kemudian kita tidak menyamakan dan tidak memengadakan tandingan tandingan kita percaya sama Allah tapi juga percaya insyaallah itu sudah cukup dari setengah Al-Quran apalagi ketika ditambah kita menghindari apa itu kan ada berlindung kepada syetan berlindung kepada buhul berlindung kepada gelapnya malam berlindung kepada orang yang hasad dan berlindung juga berlindung juga kita kepada ilah manusia malik manusia raja manusia rajanya manusia itu Allah dari lintasan litisan fikiran lintasan lintasan hati lintasan dari jenis manusia maupun dari jenis jin kalau itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita maka Allah akan memberikan sholat kita juga sah dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita karena kula lau hatta di sepertiga daripada Al-Quran baik ya demikian Allahu'alam bismillah baik pun 10 menit lagi satu pertanyaan kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya bunda zaman sekarang ada juga yang medit atau pelit atau bahil tapi masih saja hartanya banyak sekali bunda nah ini bagaimanapun tanggapan terkait hal yang demikian rizki itu bukan hanya banyaknya iya rizki itu yang banyak itu baru rizki kemudian sedikit bukan rizki bukan juga ya bunda jadi sedikit banyak sedang itu semua rizki dalam hal harta dan ingat rizki itu di hadapan Allah sehat itu rizki ya kan betul ada apa namanya harta yang diberikan itu barakah barakah setuju apa yang diberikan atau apa yang diberikan dianugerahkan wa khawalnakum Allah berikan fasilitas hidup kepada kita kalau fasilitas hidup ini mendekatkan diri kita kepada Allah harta yang kita punya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dia banyak hartanya dia punya maka rizki itu bukan hanya banyak tapi berkah berkah ya bunda jadi rizki tidak bisa dilihat orangnya pelit tapi kaya tapi dia tidak berkah tidak menjadi sesuatu yang berkah kepada Allah maka itu bukan yang berkah dia punya kesehatan tapi kesehatan yang tidak tidak untuk terima kasih